Aduk kreativitas dan membuat sebuah inovasi merupakan salah satu bagian penilaian penting dalam pelaksanaan Lomba Kampung Resiklan Aman atau KRLA Kota Serang tahun 2024. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh warga lingkungan kebon jahe RT3 RW14 Kelurahan Cipare Kecepatan Serang Kota Serang, membuat sebuah inovasi mengubah lahan kosong menjadi tempat bermain anak-anak dan taman biotik apotek hidup. Setelah itu dalam keikut sertaannya di KRLA, warga lingkungan kebon jahe juga mengolah sampah dengan baik dengan cara membuat pupuk kompos, di mana dari hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah seorang tim juri KRLA perwakilan dari Kepolisian, Aiptu Tri Widianto, menilai penataan yang dilakukan oleh warga ini sudah baik terutama dalam berinovasi. Setelah itu pihaknya juga mengatakan dalam penilaian dari segi keamanan pun dinilai sudah bagus, di mana tidak adanya terjadi tindak pidana baik itu KDRT, pencurian, dan narkoba. Saya sebagai juri di sini, sudah saya nilai di sini, baik di sini Pak, sudah saya katakan baik apa, bebas dari narkoba, mungkin dari KDRT juga tidak ada, tadi saya sudah tanya ke Pak Babin dan Pak RT-nya ya. Sementara itu Ketua RT-3 lingkungan kebon jahe Lufiana mengatakan, BKT telah mempersiapkan sejak bulan Juli lalu, di mana dalam penataannya mengubah lahan kosong menjadi taman biotik apotek hidup, dan mengubah tempat pembongan sampah menjadi tempat bermain anak-anak. Dari bulan Juli sampai ke bulan November ini, penataannya dari mulai perombakan bangunan yang sudah robo, kita bongkar, kita bangun, kita jadikan taman biotik apotek hidup. Tadinya ke tempat sampah, para warga bawah sampah di situ, kita sulap jadi taman bermain anak-anak. Ditambahkan Lufiana, penataan yang telah dilakukan oleh warga ini bisa meraih hasil yang maksimal dalam penilaian tim juri LKRLA dan berharap bisa mendapatkan kategori juara. Riki Pratambal, Jurnalis Bantan TV dari Serang, memberitakan.